Al-Fatihah Al-Fatihah Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati Supaya Allah menguji kamu Siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun Quran Surat Al-Mulk Ayat 2 Sesuai dengan ayat ini Kita bisa berkesimpulan bahwa Adanya hidup dan mati adalah sebuah pelajaran bagi kita Siapakah yang lebih bagus amal perbuatannya Yang dijadikan tolak ukur adalah lebih bagus Dan bukan lebih banyak Yang dijadikan tolak ukur adalah amal perbuatan Bukan wajah Kedudukan Kebangsawanan Dan sebagainya Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan Yakni kematian Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan Yakni kematian Karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian Dalam keadaan sempit Melainkan ia akan dilapangkan Dan tidaklah seseorang mengingat kematian Dalam keadaan lapang Melainkan ia akan disempitkan Kau muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Sebagaimana kita ketahui Banyak hadis yang menganjurkan orang untuk mengingat kematian Dan sebagaimana yang kita baca dalam Al-Mulk ayat 2 Bahwa Allah menciptakan hidup dan mati Tidak lain adalah untuk menguji Siapakah yang terbaik amal perbuatannya Lalu adakah hubungan antara kesuksesan Dengan mengingat kematian Bukankah dengan banyak mengingat kematian Akan menjadikan manusia menjadi malas untuk bekerja Sebenarnya Jika seseorang memahami Banyak mengingat kematian Maka ia justru akan bekerja dengan rajin Bukan menjadi malas Mengapa? Nabi SAW bersabda Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya Dan beramal untuk kehidupan sesudah mati Sedangkan orang yang lemah adalah Orang yang mengikuti hawa nafsunya Dan berangan-angan kepada Allah Jika orang mau mengevaluasi diri Meningkatkan kualitas perbuatan Dan berbuat demi kehidupan sesudah kematian Niscaya ia akan mendapatkan kesuksesan bagi dunia dan akhiratnya Tetapi Jika seseorang mengikuti hawa nafsunya Menuruti semua keinginan syahwatnya Dan berharap mendapatkan ampunan dari Allah Maka ia akan terjebak dalam angan-angannya sendiri Gantungkan harapan kita kepada Allah Tetapi di lain sisi Laksanakan juga apa yang menjadi perintah Allah Cobalah kita kaitkan antara Memperbanyak mengingat kematian Dengan hadis Nabi SAW Apabila anak Adam meninggal dunia Maka terputuslah amal perbuatannya Kecuali tiga hal Sedakoh jariah Ilmu yang bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakannya Jika seseorang mengingat kematian Kemudian ia mengingat bahwa amal perbuatan orang Akan terputus kecuali tiga hal Maka ia akan mencari ketiga hal tersebut Marilah kita renungkan ketiganya Pertama Sedakoh jariah Jika seseorang yang banyak mengingat kematian Dan ingat jika kelak sedekah jariah Akan terus mengalir pahalanya Niscaya ia akan memperbanyak sedekah jariahnya Dan ketika ia mendapatkan dirinya orang yang miskin Maka ia akan bekerja sekuat tenaga Untuk mencari harta yang dapat ia sedekahkan Dia mencari harta bukan untuk mengumpulkannya Sebagaimana orang-orang materialis dan hedonis Tetapi untuk diinfakkan di jalan Allah Hartanya tidak lain untuk kepentingan hidupnya di kehidupan abadi Kedua ilmu yang bermanfaatnya Seseorang yang banyak mengingat kematian Dan ia mengetahui bahwa salah satu amal yang terus menerus mengalir pahalanya Adalah ilmu yang bermanfaat Maka ia akan mencari ilmu tersebut dan memanfaatkannya Perhatikanlah bagaimana para imam mazhab Dan para pengikutnya Betapa banyak kitab yang mereka tulis Dan betapa banyak orang yang mengajarkan dan mengamalkan ilmu tersebut Betapa banyak pahala yang mereka dapatkan Meski mereka telah meninggal dunia Nah dengan melihat semua itu Maka ia akan termotivasi Untuk banyak berama Ketiga Anak soleh yang mendoakan ibu dan bapaknya Jika seseorang banyak mengingat kematian Dan ia mengetahui bahwa anak yang soleh adalah ladang pahala yang terus mengalir Niscaya ia akan mendidik anak-anaknya dengan kesungguhan Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh Dan anak-anak yang soleh tersebut Selain mendoakan ibu dan bapaknya Juga berguna bagi masyarakat Bangsa Dan agamanya Kau muslimin wal muslimat Rahimakumullah Marilah kita memperbanyak mengingat kematian Sebab Dengan mengingat kematian Hati kita akan menjadi lunak Tidak lagi kasar dan keras Kita akan menjadi orang yang pemaaf Bukan orang pendendam Dan kita akan mendapatkan banyak keuntungan Baik duniawi Maupun ukrawi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua Untuk dapat memanfaatkan hidup ini Dengan melakukan amal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya Sambil kita terus mengingat kematian Dan kita mempersiapkan diri Menghadapi kehidupan setelah kematian Dengan memperbanyak amal Berdasarkan iman dan ketaatan kepada Allah Karena kita meyakini Hanya itulah yang dapat menyelamatkan hidup kita Kelak di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Demikian yang dapat disampaikan Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas segala kesalahan Adanallah wa'iyyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian